Moms, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Wanita yang sering disapa bunda Dorje dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022. Kabar duka ini langsung oleh anak angkatnya, Siti Fatimah Tuzara. Ia mengumumkan bahwa Dorje gak malama meninggal dunia lewat kunggahan Instagram story-nya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nikita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Mengutip dari Warta Kota, bunda Dorje dikabarkan meninggal dunia pada pukul 7.30 WIB pagi. Beliau menghambuskan nafas terakhir setelah 15 tahun berjuang dari penyakit diabetes. Namun, Dorje Gama Lama meninggal dunia bukan karena penyakit diabetes yang ia idap selama ini, melainkan karena terinfeksi COVID-19. Kabar terakhir, Dorje Gama Lama memang sempat masuk rumah sakit lagi karena mengeluh tubuhnya sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit pusat Pertamina Simpruk, barulah diketahui bahwa Dorje terinfeksi COVID-19. Karenanya, sang presenter senior lantas melakukan isolasi di rumah sakit setelahnya. Namun, takdir berkata lain, bunda Dorje meninggal pada usia 58 tahun karena terinfeksi COVID-19. Dan jenazah, rencananya akan dimakamkan pihak RSP Pertamina Simpruk. Terima kasih telah menonton!